Hai tuh bisa dilihat tuh ini bisa diinjek sama orang sampahnya samping tebelnya sampahnya dan dibawahnya itu masih air ngalir tuh air ngalir air yang sungai tadi selamat menikmati selamat menikmati ha 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 Nih buat warga yang buang sampah dikali, buangnya sih enteng, tinggal lempar doang kan. Cuma nih, bersihnya kayak gini nih, alat berat nggak bisa masuk dan harus diangkut manual. Gila, lu bayangin aja orang berrendam di sampah kayak gini, dan ngangkutin sampah pakai tangan satu-satu. Dan lu seenaknya masih buang sampah sembarangan kekali kayak gini nih, lu harus kesianlah dengan para petugas kebersihan yang kayak gini nih. Jadi sampai yang di sini, saking udah lama numpuk, jadi ditumbuhin pepohonan. Ini kayak gini, padahal itu bawahnya itu sampah, dan ini lagi proses dikeruk, digali, sampah-sampah yang numpuk gitu. Gila, parah banget. Tuh, bisa dilihat tuh. Ini bisa diinjek sama orang sampahnya, saking tebal ya sampahnya, dan di bawahnya tuh masih air ngalir. Tuh, air ngalir, air yang sungai tadi. Ya masih mau bawa sampah di sungai, ya kayak gini nih akibatnya. Ya harus respect lah dengan petugas kebersihan mereka yang berjibapu bersihin sampah sampai kayak gini. Jadi udah seminggu petugas kebersihan ngambilin sampah dari ujung jembatan itu tuh. Ini baru sampai situ tuh. Ya baru sampai situ, dan ini masih ada 200 meter lagi ke sana sampai jembatan yang merah tadi. Ya Allah, ini kapan? Kelar. Kali ini kan terlipas dari arah Gogor ya. Mungkin sepanjang jalan nih, sepanjang kali itu ya, kita nggak bisa menyalahkan dari satu pihak ya, dari mana-mana yang jelas. Sampah itu datangnya dari seluruh bantaran kali yang ada di litasan itu. Nah kali-kali baru ini.